Ya wabersa gelar pengajian remaja Islam, milenial menuju SDM unggul melalui Genre. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnider Haris berharap melalui kegiatan rutin tersebut, remaja-remaja milenial mampu mengevakuasi diri untuk menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak pada hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Hesnider Haris tak henti-hentinya memberikan bimbingan motivasi dan edukasi, guna mematapkan pola asu anak dan remaja dalam keluarga. Walau dikajian remaja Islam, milenial yang bertajuk menuju SDM unggul melalui Genre, yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 9 Februari 2023. Pengajian yang digelar tim penggerak PKK kali ini diisi dengan cerama agama oleh Ustadz Muhammad Agus Saputra. Ada pun arah sumber dari BKKBN Provinsi, serta menampilkan karya-karya anak Jambi berupa film dokumenter. Tahun sebutnya, Hesnider menyampaikan kepada kaum muda atau remaja dapat menitih hidup yang lebih terarah, menghilangkan hal-hal negatif, serta menebar kebaikan mulai dari perihal kecil. Para generasi milenial ini juga diajak untuk membekali diri dengan pengetahuan ilmu agama, baik dari unsur akidah dan ahlak syariah secara maksimal, hingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Kita tidak boleh bosan-bosannya untuk edukasi milenial yang berhadapan dengan begitu banyak tantangan zaman sekarang, terutama zaman teknologi yang luar biasa ini, maka kita harus selalu terus-menerus mengedukasi, mengingatkan mereka. Karena bisa-bisa anak-anak kita terlena dengan apa yang ada disajikan melalui teknologi yang luar biasa saat ini. Tukas kita bersama dengan berbagai upaya, diantaranya seperti itu mengedatangkan arah sumber. Kemudian tausianya juga dari seorang pendidik juga yang masih... Pada kesempatan ini, Hesnidar juga mengungkapkan turut prihatin atas musibah gempa yang dialami warga asal Jambi, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Turki. Ia mendoakan warga Jambi yang sedang menuntut ilmu di sana, selalu diberikan kesabaran, kesehatan, maupun keselamatan dari Allah SWT. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.